Terima kasih Kalian ini cerayat banget sih Kakak kasih tau ya Ibu kalian tuh udah mati Dan gak bakalan balik lagi Ibu Dan berbaktilah kepada ibuku Dan dia tidak menjadikan aku Seorang yang sombong lagi celaka Quran Surat Maryam ayat 32 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa tawakal yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala Senang sekali rasanya saya Mario Werix Dan rekan saya Angel Elga kembali menjumpai anda Pada acara tawakal pada pagi hari ini Assalamualaikum Angel Waalaikumsalam Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bagaimana kabarnya Mario? Sama Alhamdulillah baik juga Pemirsa tawakal dan juga pemirsaan TV Pada pagi hari ini saya Angel Elga Ingin mengajak kembali pemirsa semuanya Untuk menengahkan hikmah yang disampaikan oleh Ustadz Mas Duki Langsung saja saya sapa beliau Assalamualaikum Pak Mas Duki Ya bagaimana Mbak Elga? Tabarnya baik? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik Ustadz Ya Apa namanya? Gunawan Mas Gunawan Mas Gunawan ya kita sambarkan namanya Mas Gunawan Gimana kabarnya Mas? Oke Mas Gunawan langsung saja sampaikan dan ceritakan Silahkan Saya anak pertama dari tiga bersaudara Saya jadi pulang kumpung di keluarga saya Karena ibu saya dia lari Untuk menikah dengan pria lain Jadi saya, adik saya sama ayah saya ditinggal pergi Karena ibu saya dia memilih untuk tinggal dan menikah dengan pria lain Itu pada usia berapa? Orang tua saya bercerai pas saya usia 18 tahun Baru dulu saya Baru dulu Ada berapa saudara? Saya ada dua Dua saudara Pada saat sebelum ibunya meninggalkan kalian semuanya dan juga ayah gitu ya Itu apa yang dikeluhkan oleh ibu sendiri? Ibu saya itu sebelum bercerai selalu ya masalah ekonomi Jadi kayak ayah saya itu selalu diremehkan Karena sejak sakit ngeluh, wah bagaimana ini penghasilan kurang ini itu Dan mungkin ketemu orang yang sudah mapan Malah tertarik dan teganya ninggalin kami semua Loh, mau kemana bu? Ibu mau pergi Ibu udah gak tahan sama bapak kamu Pergi kemana? Kamu sama bapak kamu aja Ibu udah gak tahan hidup susah sama bapak kamu Tapi ibu, kita masih butuh ibu Lihat tuh bapak kamu Sudah pincang, gak kerja Kita mau makan apa setiap harinya nanti? Kasian anak-anak jika kamu butuh ibu Ya kamu uruslah anak kamu Gunawan juga udah besar kok Putasana, aku mau pergi Ibu, ibu Pak Ustadz ini yang saya tanyakan ini Bagaimana kalau dalam Islam hukumnya Seorang istri meninggalkan suaminya yang dalam keadaan sakit Dan tidak bisa mencari pekerjaan, mencari nafkah untuk keluarganya Dan menelantarkan anak-anaknya Seorang istri Pak Ustadz Jadi memang tidak boleh Seorang ibu meninggalkan keluarganya Itu sudah pasti Namun aku tidak boleh cekan Karena nanti Ibu saya kira Mempunyai Kesabaran yang Yang luar biasa mestinya Ada kesabaran yang Besar Yang harus ada dalam Jiwa ibu Untuk mempertahankan keluarganya Bahkan kalaupun suami sakit Maka biasanya Ibu yang soleha Atau suami Atau istri yang soleha Itu justru Dia akan menjadi Ibu untuk menanggung Apapun yang terjadi Cuma saya kira catatan Buat kita Mas Gunawan tetap harus Mencari ibu itu Mencari ibu kandungnya Karena ibu kandung itu Sudah yang melahirkan Mas Gunawan dan Adik-adiknya Itu saya kira Catatan yang penting Sebelum nanti kita Bahas hal-hal yang lain Tapi Kewajiban moral Bagi seorang anak Itu adalah Mencari di mana Ibu Apapun yang tergambung Karena kalau Persoalan kesalahan si ibu Itu adalah Tanggung jawab ibu Kepada suami Dan tanggung jawab ibu Juga kepada yang di atas Mas Gunawan Tadi kan Mas Gunawan Menceritakan bahwa Mas Gunawan Menanggung semua Harus menjadi Tulang kumbun Buat adik-adiknya Dan juga Bukan kepada ayahnya Mas Gunawan Apa yang Mas Gunawan lakukan? Kalau saya sih Apa aja saya kerjain Serabutan Sampai jadi Dari tukang bersih-bersih Ngamen Terus pernah jadi OB juga Apa aja yang saya lakuin Yang penting Nafkah keluarga saya terbutuhi Dan adik-adik saya Yang penting bisa sekolah Tapi cukup Dengan OB Dengan bersih-bersih Dengan yang Mas Lakukan selama ini Gue lakukan ini Gimana ya Kalau dibilang Masih kurang cukup Pasti tidak cukup ya Pasti terus dijalankan Luar biasa Seperti tidak alal Mas Gunawan Nah Mas Gunawan ada yang pengen saya tanya Kita mendapatkan informasi Dari salah satu tim Katanya Mas Gunawan ini Pernah mendekat di penjara Pernah masuk penjara Boleh cerita Saya pernah Kurang lebih setahun Lebih itu Masuk penjara Saya hilaf Karena kepet Dimana adik saya yang satunya sakit Yang satunya mau ujian Harus butuh biaya Pas saya jadi OB di sekolahan Kebetulan di sekolah adik saya Pas jam olahraga Karena kelas sepi Gak ada orang Beberapa handphone Saya ambil Ya Sempat gak ketahuan Tapi tiba-tiba Ya mungkin ya Namanya Orang kalau buat jahat Pasti akan sial ya Ketahuan dari CCTV Pulisi tangkap saya Selamat siang pak Siang pak Apa bener ini rumahnya pak Gunawan Betul pak Ada apa ya pak Silahkan Anak bapak diduga Melakukan tindakan Dengan kasih Turan sampai Anak saya enak baik Bun Gunawan Apaan nih Kamu bisa jelaskan Kamu yang mencuri hape Di sekolah kan Ya pak Jelaskan gak Amor untuk Kenapa 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 Gunawan Terpaksa Melakukan ini Kenapa Untuk berobat adik Dan keseharian kita pak Udah Sekarang gini aja Bapak Biar bisa ngajar kantor polisi Bisa dijelaskan kantor polisi Sekarang anaknya kita Mau dulu Pak Ayo Pak 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 Tolonglah Jadi ada kisah yang menarik Untuk Kita ambil pelajaran Dari Mas Gunawan ini Jadi dalam Islam itu Mbak Angel ya Mas Mario Itu yang namanya Mencuri itu kan Hukumnya potong tangan Tetapi di zaman Khalifah Kemar Ada orang mencuri Karena kelaparan Karena mencuri Karena kelaparan Maka Umar Mengambil Keputusan Sebagai halifah Tidak dipotong tangan Karena apa Karena Dia Semata-mata Kena kekurangan Ekonomi kelaparan Bukan karena Berniat mencuri Saya kira Apa yang di alam Mas Gunawan itu Nasibnya sama Seperti ketika Ada Seseorang Di zaman Khalifah Umar itu Melakukan ketulian Jadi ini berbeda Jadi Mas Gunawan Saya kira adalah Orang yang Sangat baik Orang yang Sangat punya tanggung jawab Terhadap Terhadap Kedua adik-adiknya Untuk melanjutkan Ekonominya Tetapi rupa-rupanya Mas Gunawan ini Tidak banyak Ya Orang Berempati Ya Keluarganya Familinya Ataupun yang lain-lain Berempati Terhadap Tanggung jawab Mas Gunawan Seperti itu Bapaknya sakit Tidak Off ya Desa ekonomi Istrinya tidak ada Lalu ibunya Dia juga Bukan istrinya Mas Gunawan Ibunya Mas Gunawan Tidak ada Seperti itu Maka dia tanggung Saya kira Ini luar biasa Jadi Ketika memang Harus dihukum Karena memang Itu adalah mencuri Itu adalah Sebuah pelanggaran Pidana Itu ya Dihukum Ini saya kira Pelajaran yang Baik Kepada kita semua Terutama kepada Mas Gunawan Bagaimana agar Kedepan Mas Gunawan Lebih tanggung Untuk menjalani hidup Segera Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton